Update terbaru berita bola Pelatih Chelsea mau Reggio Pochettino terang-terangan mengapa banyak pemain dilepas dari Chelsea Di tengah minimnya stok di landang dan back tengah Chelsea beberkan sejumlah pemain yang siap diangkut ke Stambrick berikut ulasannya Mau Reggio Pochettino terang-terangan soal alasan mengapa banyak pemain dilepas dari Chelsea Menurut sang manajer, Chelsea butuh sekuat yang ramping dengan sedikit pemain agar harmoni dalam tim mudah terjaga Terbukti The Blues kini lebih sibuk melepas para pemainnya Sejauh ini sudah ada 13 pemain yang resmi dilepas, jumlahnya akan menjadi 14 jika peminjaman David Datro Fovana ke Union Berlin juga masuk dalam hitungan Ketika ditunjuk sebagai manajer Chelsea, Pochettino melihat squad yang ada terlalu gemuk Pochettino melihat ada potensi masalah dengan ego pemain Sebab sangat mungkin ada pemain yang tidak puas dengan menit bermain yang didapat Apa yang tidak bisa kami miliki adalah squad yang gemuk Para pemain tidak dilibatkan dan kemudian itu akan membuat kekacauan dalam squad buka Pochettino Sulit karena terkadang di setiap laga ada 3 hingga 5 pemain tidak bisa bermain Dan itu sulit karena suasananya akan pelik Ini tentang menciptakan squad dengan kesimbangan yang baik dan semua pemain punya peluang untuk bersaing kekasnya Pochettino ingin mencari harmoni yang tepat di squad Chelsea Jika ada banyak friksi di ruang ganti, Pochettino mungkin akan kehilangan kendali dan itu bisa berdapat buruk pada tim Kami membutuhkan 24 pemain dengan beberapa yang lebih mudah dan hanya itu Saya sangat menyesal karena mungkin keputusan akan sulit tetapi kami perlu membangun tim yang baik dan seimbang Pemain yang berada di sini musim depan harus bahagia tutupnya Chelsea saat ini mempertimbangkan untuk merekrut back tengah lain untuk menggantikan Wisley Povana yang cedera Edmond Taposoba dari Bayo Leverkusen adalah salah satu opsi cerdas yang bisa dibawa Chelsea untuk menggantikan Povana Pemain tim Naspurki Navaso ini adalah back tengah berkaki kanan dengan kualitas yang tepat untuk tim Aswan Pochettino Pemain berusia 24 tahun itu bagus dengan bola di kakinya dan pengumpahan bola yang bagus Saat ini sang pemain dimenati klub di gengis lainnya Berdasarkan laburan Football London, Tottenham Hotspur telah menjadikannya salah satu target utama mereka di musim panas ini Namun dengan harga yang tepat Chelsea dapat ikut berlomba untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain Yang akan menjadi tambahan yang cerdas untuk klub Benjamin Favard adalah opsi ideal lainnya yang dapat dipertimbangkan Chelsea untuk memperkuat unit pertahanan mereka Bintang Bayern Leverkusen ini adalah back kelas dunia yang akan menawarkan kesebuah gunaan dalam pertahanan untuk The Blues Favard secara alami adalah back kanan tetapi juga bisa bermain dengan nyaman di back tengah Dia telah memainkan 23 kali dari 43 pertandingan di seluruh kompetisi Mencetak 4 gol dan memberikan 1 asis Benjamin Favard juga membantu menjaga 12 kali clean seat Kekayaan pengalamannya yang bermain di level tertinggi akan berguna jika direkrut ke Stambo Brick Chelsea nampaknya tak perlu khawatir apabila gagal mendapatkan Kaikedo dari Brighton The Blues sudah punya calon pengganti dari tim U21 Seperti diketahui, tawaran Chelsea untuk Kaikedo sudah dua kali ditolak oleh Brighton Pelatih Chelsea mau Recio Pochettino tampaknya tidak perlu motor dapatkan Kaikedo Seperti dilaporkan dari Ekspres Chelsea sejatinya sudah punya sosok pengganti dalam diri pemain muda Ian Marcin Pemain jebulan Chelsea U21 itu sudah matang setelah dibina oleh Vincent Kompani Dimulai di kasta kedua Liga Inggris musim lalu Chelsea bisa memberi kesempatan kepada Ian Marcin tampil di tim utama Pemain Belanda itu adalah Bekiri Alami tetapi bisa bermain sebagai gelandang Ian Marcin juga bermain bagus untuk Chelsea di pertandingan pramusim Dia berhasil mencetak dua gol ke gawang Reksam dan membantu The Blues menang 5-0 Musim lalu Ian Marcin dipinjamkan ke Bunle dan membantu tim meraih gelar juara Dia memainkan 42 pertandingan untuk Bunle di semua komedisi Ia mencetak tiga gol dan satu asis dan berkembang dengan baik di bawah asuhan Vincent Kompani Chilwell mengaku akan senang menjadi kapten anjar Chelsea menggantikan respli kueta Sang pemain telah bersama Chelsea sejak 2020 lalu Mengatakan kepada Standard Sport Saya ingin sekali menjadi kapten Saya adalah kapten tim junior di Leicester City Apakah saya mendapatkannya atau tidak itu tidak akan menghilangkan peran saya Saya tidak berpikiran dan membutuhkan band kapten Untuk menjadi seorang pemimpin Saya akan terus melakukan apa yang saya lakukan Chilwell telah mengambil tanggung jawab untuk menjadi pemimpin di ruang ganti Chelsea Dengan kata-kata penyemangat kepada Mikhailo Mudrik musim panas ini Menyusul awal yang sulit bersama The Blues Ia mengatakan percakapannya kebenarkan timnya itu Dengan miska saya hanya melihat segudang potensi yang belum terpenuhi Saya telah mengatakan kepadanya Bahwa saya benar-benar berbicara dengannya setelah berlatih di ruang ganti Ia bisa menjadi pemain yang bagus untuk kami Dan kami tahu betapa bagusnya dia Saya hanya ingin membuat orang merasa percaya diri di tim ini Chelsea disangsi berupa denda oleh UFA Terkait pelanggaran finansial fair play The Blues lega atas putusan yang digeluarkan badan sepak bola Eropa itu UFA menjatuhkan saksi denda sebesar 10 juta euro kepada Chelsea Laporan keuangan kelepasan London itu dalam kurun 2012 hingga 2020 Di bawah pemilikan Romana Baramovic tidak lengkap Dalam situs resminya Chelsea mengaku sudah kooperatif sejak awal Si biru lega dengan keputusan UFA Elie Wahi telah menjadi sorotan perbincangan dalam beberapa minggu terakhir Terkait rumor kepindahannya ke Stamberbrick Kabar tersebut harus kandas Setelah kedua klub mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer Tawaran senilai 24 juta euro yang diajukan oleh Chelsea ditolak oleh Montpellier Menurut laporan dari Evening Standard Elie Wahi sebenarnya sangat berminat untuk bergabung dengan Chelsea Akan tetapi penolakan atas tawaran tersebut membuka peluang bagi opsi lain Sebagai seorang pemain muda Elie Wahi telah menunjukkan penampilan depresifnya di musim lalu Dia berhasil mencetak 19 gol dalam 33 penampilan di Liga Perancis Performa cemerlangnya tersebut tidak hanya menarik perhatian Chelsea Tetapi juga klub-klub lainnya tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini